Penerapan aplikasi pelayanan perizinan terpadu online atau paliat online sudah dapat diakses masyarakat melalui website resmi DPM PTSP Tabalong atau paliat.tabalongcap.go.id Aplikasi paliat online ini dapat melayani 100 perizinan yang dilayani di kantor Dinas Penanawan Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Tabalong. Fitur di aplikasi ini menginformasikan syarat perizinan. Jika ingin mengajukan perizinan, masyarakat dapat mengunggah syarat perizinan ke dalam aplikasi. Dengan demikian, warga hanya datang satu kali ke kantor DPM PTSP dengan membawa berkas hard copy untuk verifikasi dan pengambilan izin tersebut. Selain dapat menginformasikan persyaratan, aplikasi tersebut juga dapat melakukan tracking untuk mengetahui sampai sejauh mana proses perizinan dilakukan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tabalong, Nanang Mulkani mengungkapkan, meski belum secara resmi diluncurkan, tetapi aplikasi ini sudah dapat diakses masyarakat. Jadi sudah selesai dilakukan instalasi software dan hardware-nya, dan mungkin kami rencanakan nanti akan dilakukan launching oleh Pak Bupati. Jadi begitu itu sudah di-launching, tentu ini resmi digunakan. Tapi kalau untuk paliat online sebenarnya sudah bisa masyarakat mengunggungkan sekarang. Cuman memang kami masih sosialisasi, sosialisasi masih sifatnya masih dalam skala kecil. Nanang menambahkan, tahun ini pihaknya juga akan menerapkan perizinan one day service dengan menerapkan aplikasi internal berupa tanda tangan online, sehingga DPM PTSP dapat mempercepat proses tanda tangan perizinan yang telah terintegrasi dengan paliat online. Haris Mohazir, TV Tabalong melaporkan.